Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to our English class With me, Missy Is So, how's your life guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, I hope You all guys in The best condition And may Allah always bless you ya Okay, so Are you ready guys for our learning today? Yes, before we are Starting for our learning Let's say Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Alright, for Our English class today We are starting for unit 2 Yay, akhirnya kita Memasuki unit yang baru ya Untuk unit yang kedua And the first learning Untuk pembelajaran kita yang pertama Kita akan mempelajari Vocabularies Singular and plural form Ya So, check this out The first we are going to Remind about Vocabularies Clothes and accessories Mengingat-ngingat kembali Mengingat-ngingat kembali tentang Beberapa kosa kata Tentang clothes Dan juga aksesoris And then grammar Penggunaan singular Dan juga plural form Dan penggunaan this, that, this and those Yes Alright The first we are going to remind about vocabulary Before that guys Please listen carefully And then you can repeating At home Yes So, it can make your pronunciation better And it will be like one of what it's meant One of your practicing of your pronunciation Jadi, sama aja kayak latihan gitu untuk pengucapan-pengucapan kalian ya Alright The first Hoodie Unskirt Anyone know about hoodie? Yes Jacob dengan penutup kepala ya It can quote hoodie and then skirt Frog And then jeans Legings Sneakers Shoes Oh iya by the way What's the difference about sneakers and shoes? Ada yang tau bedanya sneakers and shoes? Oke Nanti akan kita bahas di Google Classroom Oke So, if you know the answer Please Please replay the comment Oke Yang tau balesnya di komentar ya Di form komentar kita nanti di Google Classroom Good Next Ada yang masih bingung? Oke Kita bahas Yes Jadi penggunaan this, that, this, and those Perbedaannya hanya digunakannya saja Dalam bentuk singular atau plural Untuk yang singular itu yang penggunaannya menggunakan this dan juga that So it's mean kalau kalian pakai this dan that itu harus pakai is Kenapa? Karena dia hanya untuk benda yang singular atau jumlahnya hanya satu For example like this Contohnya ini This is a blue sweater Oke So ini hanya ada satu ya This is a blue sweater Tapi berbeda ketika kalian mau nyebutin Sweeternya ada banyak banget Lebih dari satu So penggunaan kata this-nya diganti oleh this This are blue sweaters Don't forget Setelah nounsnya Setelah kata bendanya ditambahkan S Oke Kemudian untuk that That is a long skirt Ini juga sama Untuk this dan that Untuk singular Kemudian kalau kamu mau bilang Wah ternyata rohnya lebih dari satu nih Berarti kalian harus menggunakan kata this Are long skirts Don't forget using S After nouns Setelah nounsnya jangan lupa ditambahkan S So Apa yang bedain kata this dan juga that Atau that Dengan those Yap Selain dari kata artinya saja yang berbeda Kalau this itu ini dan that itu Sudah jelas ya Untuk yang menandakan ini Ketika kalian menunjukkan Atau ketika we use this Untuk kata this Atau kata this Itu untuk menunjukkan Orang binatang Ataupun benda yang memang dekat dengan kita Ya ini Gitu ya Tapi kalau kita mau bilang Itu far from us Jauh Jadi kita harus nunjuk dulu Yang itu Yang itu Yang itu So Kita menggunakan kata that Ataupun this Sesuai dengan nounnya Kita mau melihatnya Nounnya ada berapa Kalau hanya ada satu So Kita menggunakan this Ataupun that Oke Kalau lebihnya Atau lebih dari satu Kita pake ini this Ataupun this Jangan lupa untuk to be-nya ya Kalau dia singular Berarti dia pake ini is Kalau dia plural Berarti dia pake ini are Oke Next Nah Selain tadi penggunaan this That That Dan those Ada juga loh Plural formnya Nah Plural form itu apa sih Jadi Penggunaan kata benda Ya Yang bisa ditambahkan Karena ini plural Berarti lebih dari satu Ada beberapa ketentuan nih Yang harus kalian ingat Yang pertama adalah Most nouns take s In the plural Kebanyakan kata benda itu Ditambahkan s ya Untuk menunjukkan bahwa Itu tuh lebih dari satu Contoh Yang ternyata dog Menjadi dogs Computer Menjadi computers Oke Nah ada lagi beberapa ketentuan yang lain Yang kedua adalah Yang kedua adalah Nouns ending in Berarti boxes Oke Kemudian watch Karena di akhirnya dengan kata ch Berarti kita tambahkan es Di akhirnya menjadi watches Selanjutnya Nouns ending in a consonant Y Drop the i And take i i s Jadi Untuk kalimat Atau huruf Terakhir Yang huruf terakhirnya Konsonannya y Berarti y nya dihilangkan Dan ditambahkan i E S Contoh Country Menjadi countries Yanya dihilangkan Ditambahkan I Kemudian digantikan Atau ditambahkan lagi Dengan e Dan juga s Tapi Khusus untuk kata boy Itu gak bisa ya Jernyanya boyis Tapi tetap jadi boys Oke Karena konsonan Apa ya Hurufnya Hurufnya dia itu Hanya ada tiga huruf Kemudian Dua diantaranya Ada konsonan Di tengah-tengahnya Adalah vocal Biasanya Kalau vocalnya Ada di tengah satu Berarti diakhiri Dengan konsonannya y Itu gak boleh lagi Ditambahkan Atau dihilangkan Menjadi i e s Jadi tetap Ditambahkan s saja Selanjutnya Nouns ending in f Or F e Take v e s Jadi Untuk kata benda Yang huruf terakhirnya Adalah huruf f Atau huruf f e Itu Digantikan oleh Fas Pakainya v e s Contohnya Scarf Menjadi scarves Oke Jadi ingat-ingat ya Untuk regular nouns itu Ditambahkannya Seperti ini Ada empat cara Oke Lanjut Nah Tadi yang namanya Regular nouns Berarti kalau regular nouns Itu berubah Ya Dan kita udah tau Ketentuannya Nah ada beberapa kata benda Yang disebut sebagai Irregular nouns Jadi gak bisa tuh Yang tadi ditambahkan s Ataupun ditambahkan i s Atau ditambahkan I e s Atau ditambahkan v s Itu gak bisa Jadi Contohnya seperti ini Kalau Men Ya Itu jumlahnya Cuma satu Tapi kalau Ini Mennya ini Ini berarti jumlahnya Lebih dari Satu Kemudian Woman Menjadi woman Child Menjadi children Food Menjadi feed Tooth Menjadi feed Person Menjadi people Mouse Menjadi mice Dan fish Tetap jadi fish Jadi beberapa kata ini Kita yang kalian mau bilang Misalnya Kalau satu anak Berarti kalian cuma bisa bilang A child Tapi kalau ada banyak anak Berarti kalian bisa bilang Children Ya Kemudian misalnya Penggunaannya seperti ini These are children In the park Itu ada anak-anak Di taman So kita udah tau banget Berarti itu Anaknya lebih dari satu Jadi gak boleh pake child Atau childess Itu gak boleh Jadi pakenya children Karena dia adalah Termasuk irregular nouns Ini wajib Untuk diingat-ingat Yes Jadi please remind This irregular nouns Oke For next Nah Sekarang adalah tugas kalian Your task Reading and completing Tugas kalian adalah Membaca dan melengkapi So now Please open your English book Page 24 to 25 Silahkan dibuka Buku bahasa inggrisnya Halaman 24 Sampai halaman 25 And then Read the text On the page 24 Silahkan dibuka Nomor Atau halaman 24 Disitu ada Reading text Ada text Disitu Tolong dibaca Dan Complete the sentence Lengkapi kalimatnya Di bagian yang B Perintahnya adalah Read again And complete Jadi silahkan ya Dilihat tuh di halaman 24 Dibaca Kemudian dilengkapi Sesuai dengan text Next Di halaman 25 On page 25 On grammar Di bagian grammar Ada perintahnya seperti ini Circle the correct words Oke Tolong lingkari Lingkari kata yang benar Kalian tolong melingkarin Kemudian Ditambahkan lagi Untuk masih di Masih di halaman yang sama Tambahkan penggunaan Kata this That That Ataupun Zeus Oke Kemudian Complete with the plural form Of the nouns In the parenthesis Silahkan lengkapi Bentuk pluralnya Dari kata benar Di kalimat tersebut Oke So guys I hope you can understand About the meaning In this Learning Our material today Semoga kalian dapat Mengerti ya So you can get it Of the point In our learning Semoga kalian dapat Pembelajaran dari Materi kita hari ini Oke So thank you guys For our attention Thank you so much And don't forget To stay safe Stay healthy And stay at home Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.